Intro Menjelang detik-detik pergantian tahun 2018, hampir seluruh masyarakat menanti akan pergantian tahun ini. Sudah hal biasa ketika pada malam puncak pergantian tahun baru, banyak masyarakat yang merayakan dengan berbagai cara untuk menyambut datangnya tahun yang baru ini. Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Mansyah menghimbau kepada masyarakat yang nantinya akan merayakan pergantian tahun, agar menahan diri dalam merayakan tahun baru dengan cara berlebihan, dan tidak merayakan dengan hura-hura berlebihan yang dapat mendatangkan kemurkaan dari yang maha kuasa. Hal ini dikatakan oleh Gubernur Nusa Tenggara Barat, lantaran sesuai dengan aspirasi masyarakat bahwa gebiar-gebiar yang mengarah pada tetanan ketimuran yang melampaui batas nantinya dapat mendatangkan bencana. Maksud saya, supaya kita menahan diri dalam merayakan ulang tahun dengan cara yang jangan berlebihan, karena walaupun secara psikologis masyarakat ingin tenang, jangan sampai kita merayakan tahun baru dengan hura-hura, dengan berlebihan kemudian mendatangkan kemurkaan dari yang maha kuasa. Agar pergantian tahun ini lebih aman dan diisi oleh hal yang bermanfaat, maka Gubernur Nusa Tenggara Barat mengatakan akan menggelar zikir akbar akhir tahun, dengan harapan NTB dapat diberikan keselamatan, khususnya untuk semua masyarakat yang ada di Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Emma Widjawati, GED TV Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat